bagian yang lonjong ini kebawah bagian yang kepeng Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dan saya di channel modahril video kali ini saya akan membagikan tutorial cara semai biji alpokat untuk melakukan penyemayan alpokat dari biji teman-teman kita lakukan penyemayan dalam polybag ini sudah kita siapkan polybagnya teman-teman ini polybagnya sudah kita isi dengan media tanam teman-teman jadi untuk media tanamnya kita bisa campurkan dengan sekam padi ataupun sekam kopi yang telah lapuk teman-teman nah kemudian disini kita juga bisa menggunakan abu sisa pembakaran sampah-sampah atau kayu-kayu yang terdapat di kebun teman-teman seperti ini ini saya menggunakan abu sisa pembakaran teman-teman ya disini sudah saya campur tanah yang subur dengan media dari abu sisa pembakaran campuran media tanam yang saya gunakan adalah tanah dan abu sisa-sisa pembakaran nah kemudian kita siapkan biji alpokatnya teman-teman ya ini kita pindahkan kalau mau memindahkan dan bisa kita gunakan sebagai bibit untuk sambungan teman-teman ya jadi harus kita pilih biji alpokat yang betul-betul sudah bisa tumbuh dengan sempurna yaitu biji alpokat yang sudah matang ini bijinya kita kupas kulitnya ini teman-teman ada kulitnya yang kulit bijinya ini ada ya kita kupas dan uang nah seperti ini maaf-maaf kita buang kulit bijinya ini yang telah kita kupas sudah kita buang kulit bijinya teman-teman jadi untuk penyemayan kemudian kita gunakan kayu kita gali tanah dalam polybagnya kita gali ya teman-teman nah kemudian kita masukkan bagian yang lonjong ini ke bawah ya bagian yang kepeng atasnya yang lonjongnya ke bawah ya oke teman-teman kita masukkan Bismillahirrahmanirrahim kemudian kita timbun sedikit teman-teman kita timbun ya ini lagi teman-teman ya ini bijinya bagian bagian lonjongnya ke bawah ya teman-teman mengarah ke bawah terus kita timbun lagi ini lagi teman-teman kedalaman kita sesuaikan teman-teman ya sesuai dengan kebutuhan nah jadi ini sudah kita isi dengan bibit dari biji alpokat teman-teman ya kita sudah semai biji alpokat yang sudah kita pilih nah teman-teman agar bibit yang kita tanam tadi tidak diganggu oleh hama ya maka kita lakukan penyemprotan dengan larutan insergicida teman-teman disini saya menggunakan larutan regen merah kita semprotkan ke polybag yang sudah kita isi dengan biji alpokat selamat menikmati jatukin terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati